Baik, adik-adik sekalian, di sesi pertemuan kedua kali ini, Pak Hendra akan mengantarkan adik-adik sekalian sejarah dan perkembangan hukum zakat dan wakab. Baik, adik-adik sekalian, kita akan mulai pertama, bahwa apa itu zakat. Kalau kita perhatikan, pertama adalah hukum zakat dan wakab di Indonesia. Nah, kenapa ada hukum zakat dan wakab ini? Karena ada kebutuhan umat. Nah, ada kebutuhan akan sarana ibadah, ada kebutuhan akan pendidikan, ada kebutuhan akan kesehatan, ada kebutuhan akan pekerjaan. Betapa banyak rumah-rumah ibadah yang membutuhkan dana untuk bisa membangunnya. Begitu banyak pendidikan yang kemudian butuh, butuh uang untuk bagaimana kemudian bisa berjalan dengan bagus. Begitu juga ada banyak kesehatan dan pekerjaan yang membutuhkan dana. Nah, di zaman Rasulullah, kalau kita perhatikan, ini semua di-backup, ini semua dilakukan, salah satunya melalui zakat, sedekah, dan wakab. Nah, bagaimana di zaman sekarang? Kalau kita perhatikan di zaman sekarang misalnya, bahwa semua ini, yaitu ditanggulangi dengan oleh siapa, dipersiapkan oleh siapa, ya tentu dananya dari pemerintah. Nah, kita tahu kita punya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang bersumber dari pajak masyarakat, dan itulah kemudian digunakan untuk kemudian mempersiapkan, mendanai bagaimana kemudian kebutuhan-kebutuhan tadi bisa tercukupi. Nah, di samping itu juga ketika pemerintah tidak mampu untuk menanggulangi itu, boleh jadi karena Anggaran Pendapatan yang terbatas, tapi kebutuhan untuk bagaimana menyelenggarakan negara ini begitu besar, maka dibutuhkan dana dari lain nih, dari mana? Dari luar negeri. Maka tidak jarang kemudian kita menemukan misalnya ada sumbangan dari pemerintah A, pemerintah B, C, dan berbagai macamnya. Tapi tentu yang namanya orang menyumbang, pasti dia ingin mendapatkan sesuatu, ada misi tertentu. I give to you and I get from you. Jadi tidak murni kadang-kadang kalau kemudian ada orang bantu. Lalu kemudian dari perusahaan swasta, kita kenal ada namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Dan ini merupakan dana sosial perusahaan-perusahaan yang diperuntukkan kemudian untuk membantu banyak orang, membantu banyak masyarakat yang terbatas secara ekonomi. Nah yang terakhir, ketika pemerintah, jadi ketika pemerintah luar negeri, lalu perusahaan swasta, tidak bisa kemudian memenuhi semua kebutuhan masyarakat, maka dibutuhkanlah namanya swadaya masyarakat. Apa itu swadaya masyarakat? Adalah gotong royong. Itu pula nilai-nilai yang ditanamkan pada negeri ini, itu pula nilai-nilai agama yang diajarkan pada kita. Nah kalau kita perhatikan, apa nilai-nilai, apa kemudian instrumen, apa kemudian potensi dana umat, dana swadaya masyarakat itu. Pertama ada zakat, yang kedua ada wakaf, yang ketiga ada hibah, yang keempat ada sedekah. Nah kalau ada adik perhatikan, sebenarnya semuanya itu bernama adalah sedekah. Saya minggu lalu, saya sudah jelaskan sama ada adik sekalian. Jadi kalau kita runtut, semuanya namanya sedekah. Sedekah itu terbagi menjadi dua. Ada namanya sedekah wajibun, ada sedekah wajib, namanya adalah zakat, ada sedekah tatawai, yang namanya sukarela. Nah sukarela ini yang kemudian disitu ada sedekah, impak, ada hibah, ada wakaf, dan berbagai macamnya. Nah itu menunjukkan betapa besarnya potensi dana umat ini. Zakat misalnya, sekian triliun potensinya. Bahkan dikatakan bahwa 19, sekian triliun. Nanti kita akan lihat berapa datanya. Nah sedekah juga demikian, Masya Allah luar biasa. Wakaf juga demikian, impak juga demikian, hibah juga demikian. Bahkan Indonesia itu tercatat, merupakan negara yang masyarakatnya paling dermawan di dunia. Jadi number one, nomor satu masyarakat terdermawan di dunia, itulah Indonesia. Nah persoalannya, kenapa menjadi negara yang terdermawan? Mengapa menjadi negara yang paling murah dalam memberi? Ternyata kunci suksesnya ternyata adalah, motivasinya adalah motivasi agama. Nah itu menunjukkan bahwa, inti ajaran agama itu mengajarkan kepada saya, dan kepada adik-adik, dan semua orang Indonesia, mendorong untuk kemudian semangat bersedekah. Jadi ini Masya Allah luar biasa dasarnya. Dan itu tidak hanya di Indonesia, dan itu sudah dimulai oleh begitu banyak sekali, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, yang menjelaskan betapa pentingnya seseorang membantu orang lain. Bahkan Rasulullah mengajarkan pada kita, jadi kalau ada seorang mu'min, seorang muslim yang sakit, itu seakan-akan kita sakit, sehingga butuh pertolongan orang lain. Nah salah satu pertolongan itu adalah melalui ekonomi, melalui zakat, sedekah, wakab, dan tibat. Adik-adik sekalian, kalau kita bertanya, apa bedanya Pak Endra antara wakab, zakat, sedekah, dan tibat? Itu akan menjadi berbeda, adik-adik sekalian. Minggu lalu Pak Endra sudah jelaskan bahwa zakat itu adalah harus terpenuhi dua, terpenuhi nisab, dan terpenuhi taunnya. Nah lalu zakat ini jelas, sudah jelas. Untuk siapa? Untuk lapan asnab. Lapan asnab siapa saja dia? Di situ ada fakir, miskin, lalu kemudian fakir, miskin, lalu kemudian warim, lalu amin, lalu kemudian bisabillah, ibn sabin, dan di situ ada lapan asnab. Itu artinya, zakat tidak boleh disalurkan selain kebelapan asnab. Dia punya batasan. Tidak boleh kemudian zakat diberikan untuk anak yatim. Kecuali anak yatimnya termasuk yang fakir atau miskin. Kan tidak semua anak yatim fakir dan miskin. Ada anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya bergelimang harta. Jadi, ketika anak yatim itu termasuk kategori fakir dan miskin, berarti dia berhak mendapatkan itu. Artinya zakat ini, yaitu substansi asetnya maupun hasilnya, manfaat yang diperoleh dari pengolahannya, seluruhnya dipindah tangankan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Lapan asnab. Jadi ini jelas sekali. Jadi dia tidak boleh ditahan. Saya selalu mengatakan orang yang menahan harta zakat itu sama dengan menahan barapin neraka. Kenapa Ustadz? Iya, itu hanya orang lain harus disalurkan. Nah, tapi kemudian kepada siapa disalurkannya lapan asnab itu? Apakah boleh nanti dipahami bahwa yang dikatakan pisabilillah itu adalah orang-orang yang berjalan di jalan Allah? Karena sekarang tidak ada perang, boleh nggak pisabilillah itu orang-orang misalnya para guru yang mengajar, boleh nggak disalurkan kepada sana? Nah, itu yang akan kita bahas merupakan istihat-istihat para ulama misalnya begitu. Begitu juga misalnya tentang objek zakat. Di masa Rasulullah misalnya cuma ada lima. Boleh nggak? Kalau dulu wallet nggak ada lho. Boleh nggak sekarang wallet menjadi objek zakat? Karena dia merupakan nilai sesuatu yang punya nilai. Nah, di sini muncul lagi istihat-istihat para ulama yang berkait tentang itu. Dulu misalnya tidak ada zakat profesi misalnya. Nah, sekarang karena profesi itu merupakan sesuatu yang punya nilai, karena menurut Yusuf Kordowi, zakat itu terbagi dua. Yang pertama dia merupakan unsur ibadah, ibadah makhdog. Tapi di sisi lain dia merupakan ibadah maliyah, ijtimaiyah. Merupakan ibadah sosial yang kemudian di situ bisa berkembang, sesuai dengan perkembangan masa dan zaman. Nah, adik-adik sekalian, itulah zakat. Jadi zakat tidak sembarangan. Zakat itu ada nisab dan haul, tapi dalam menyalurkan dia ada terbatas oleh 8 asnab. Artinya tidak boleh disalurkan kecuali 8 asnab. Meskipun kadang-kadang kita berdebat, adik-adik sekalian, Pak Hendra boleh nggak zakat itu untuk pembangunan masjid, madrasa, dan berbagai macamnya? Kalau boleh saya mengatakan, boleh saja. Karena ada banyak pendapat yang mengatakan boleh. Seperti Yusuf Korowi misalnya mengatakan bahwa boleh saja andai kata di satu tempat tidak ada masjid. Tapi kalau saya merenung dari 8 asnab, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Adela tadi, yang mengatakan bahwa 8 asnab itu semuanya adalah manusia. Oleh karena itu, saya kok lebih cenderung mengatakan bahwa zakat itu disalurkan kepada manusia, bukan kepada benda. Meskipun terbuka di situ peluang perdebatan, peluang isyihat, namanya pikis, selalu ada bicara kaulani, tidak akan pernah bicara tentang kaulun wahidun. Ada yang sekalian, rahim Allah. Lalu yang kedua, wakab. Nah, wakab ini akan berbeda, ada yang sekalian. Wakab ini, sifatnya selalu kalau kita bicara tentang wakab, wakab itu adalah wakopa. Wakopa itu adalah berhenti. Itu artinya, aset wakab itu harus berhenti. Dia tidak boleh berkurang, tidak boleh habis. Meskipun kalau kita perhatikan, hadis Rasulullah tidak pernah menggunakan kata-kata wakop. Habs. Rasulullah selalu menggunakan habs. Habs itu adalah apa? Menahan. Jadi kalau ada bulak-balik hadis Rasulullah itu, mungkin sepengah tahun saya, saya tidak menemukan kata-kata wakopa. Yang ada adalah habs. Apa habs itu? Habs itu adalah menahan. Jadi tahanlah pokoknya ketika suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak punya tanah di khaybar, ya Rasulullah. Saya beberapa kali ke Madinah, saya ingin betul melihat tanah khaybar. Tanah khaybar itu tanah yang subur. Lalu kata Umar bin Khattab, ya Umar, kata Umar pada Rasulullah, ya Rasulullah, anak itu punya tanah di khaybar. Tanah itu, Masya Allah, tanah itu yang luar biasa. Tidak pernah saya punya aset, kecuali yang paling bagus ini. Kira-kira itulah. Nah, bayangin betapa miris kira-kira, kalau kita mungkin ingin mewakapkan harta, nggak laku sana, nggak laku sini, dijual sana, jual sini, nggak laku. Baru kemudian, kemana kira-kira? Dah, wakapin aja lah kira-kira. Nah, ini berbeda kualitasnya dengan Umar bin Khattab, yang kira-kira mewakapkan sesuatu itu sesuatu yang terbaik. Lalu apa pesan Rasulullah, ya Umar? Tahan pokoknya, wasab bilsam rotuhu. Nah, disitu menunjukkan bahwa inti ajaran wakap itulah menahan pokok. Artinya pokoknya, pokok harta wakap itu harus ditahan, yang disalurkannya itu adalah hasilnya. Nah, beda ya, Dek, dengan zakat tadi ya. Zakat setelah dapat, itu disalurkan semuanya. Tapi kalau wakap, pokoknya itu ditahan. Yang disalurkan, yang dimanfaatkan apa? Hasilnya. Contoh, saya punya uang, saya punya uang misalnya 50 ribu. Ada-ada lihat uang ini? Lihat? Nah, ini 50 ribu. 50 ribu ini wakapnya pahendra. Yang pahendra manfaatkan itu 50 ribunya, atau hasil 50 ribu. Yang dimanfaatkan itu hasil 50 ribu. Tapi kalau saya zakat 50 ribu, 50 ribu ini harus disalurkan semua. Nah, itu inti ajaran wakap. Sehingga di hadis Rasulullah itu dikatakan, tiga yang tidak dibolehkan dalam wakap itu. La tu ba'u, Anda tidak boleh jual. Jadi, tidak dilarang menjual tanah wakap. Wa la tu rasu, tidak boleh diwariskan. Wa la tu habu, tidak boleh dihibahkan. Meskipun, Imam Abu Hanifah misalnya, itu mengatakan bahwa aset wakap. Wakap itu bukanlah intiqolul milik. Bukan perpindahan kepemilikan. Itu artinya, Imam Abu Hanifah beranggapan bahwa wakap itu sama dengan Arya. Arya itu adalah hanya perpindahan manfaat. Artinya, manfaatnya boleh pindah. Nah, itu menjadi menarik. Di undang-undang wakap di Indonesia, dikenal ada namanya wakap mu'abad. Wa wakap mu'akad. Wakap permanen dan wakap temporer. Nah, di sini menariknya bahwa Indonesia menganut semua mazhab fikir itu dimasukkan ke dalam satu undang-undang 41 tahun 2004. Wah, itu keren banget bagi saya. Jadi, kalau Imam Syafi'i mengatakan sekali wakap sudah bukan milik kita lagi, sudah menjadi milik Allah. Tapi Abu Hanifah mengatakan bahwa wakap itu bukanlah perpindahan, pemisahan milik, tapi hanya pemindahan manfaat. Artinya, bisa diambil lagi. Sehingga di Indonesia, kita memahami ada wakap namanya wakap temporer. Sementara, saya wakapkan uang ini lima tahun, setelah lima tahun saya ambil lagi. Nah, itu sekarang yang dipromosikan oleh Badan Wakap Indonesia dengan program-program wakap uang dan berbagai macamnya. Tapi di undang-undang kita memang baru semantara ini dibatasi untuk hanya wakap uang. Nah, adik-adik sekalian, itu wakap. Jadi, wakap itu tidak boleh habis zatnya. Nah, lalu kemudian, ya itu juga menjadi perdebatan. Bagaimana dengan wakap uang? Wakap uang kan habis kalau kita belanjakan. Oke, kata pendapat yang mengatakan boleh. Betul, uangnya habis. Zatnya kan habis. Tapi nilainya kan masih ada, lima puluh ribu. Nah, ini menjadi kajian-kajian Viki yang begitu menarik untuk kita kaji lebih lanjut nanti di makalah berikutnya. Adik-adik sekalian, rahmatullah. Lalu bagaimana dengan sedekah? Nah, sedekah ini asetnya maupun hasilnya dapat diperoleh, pengelolaannya disalurkan, dipindahkan kepada yang berhak. Jadi, sedekah lebih fleksibel, lebih longgar, tidak seperti wakap yang ada batasannya, kira-kira gitu. Nah, kalau sedekah lebih longgar. Nah, kalau wakap itu menarik. Non-muslim boleh enggak memanfaatkannya? Boleh. Contoh, jalan wakap. Emang, ini jalannya muslim saja enggak boleh gitu. Kira-kira gitu kan. Juga begitu kan. Di zaman Rasul kita ingat, ada wakap apa, wakap sekolah. Jadi, enak banget loh, dek. Kalau wakap itu bisa berkembang, Masya Allah, dek. Jadi, saya membayangin, sekolah gratis, orang enggak perlu keluar uang lagi. Jalan gratis, lapangan putsal gratis, jalan tol gratis. Nah, sekarang semuanya bayar. Kira-kira, kalau semuanya ditanggung oleh negara, ditanggung oleh wakap, jadi enggak perlu pengeluaran lagi. Misalnya pendapatannya 2 juta, misalnya 2 juta utup. Tinggal memanfaatkan itu yang lainnya. Nah, di sini Masya Allah, dampak efek yang luar biasa bagi saya. Sama di tengah pandemi seperti ini, ketika ada-ada yang sulit sinyal. Itu yang terbayang oleh saya, bagaimana kemudian ada orang mewakapkan power, misalnya sinyal, dan berbagai macamnya. Dan itu Masya Allah, dan itu sudah menjadi satu hal yang terjadi di masa, di masa, apa, Islam di masa lalu. Jadi, Islam pada masa lalu, di puncak-puncak kejayaan Islam, itu orang tidak lagi berpikir tentang makan dan minum, tapi orang sudah berpikir tentang ilmu. Itu menunjukkan Islam jauh lebih maju dibandingkan peradaban lain. Kenapa? Peradabannya sudah tidak mikirkan makan dan minum. Kalau orang hanya mikirkan makan dan minum, itu peradaban yang paling rendah bagi saya. Meskipun nanti akan terjadi perbedaan pendapat. Tapi saya ingin mengatakan, Islam sudah memikirkan tentang bagaimana mengisi intelektual. Nah, itu yang terjadi dengan wakaf, zakat, dan berbagai macam. Lalu, impact bagaimana, Pak Indra? Dan impact lebih sama, tadi sedekah. Lalu, hibbah bagaimana? Hibbah ini biasanya dipindah tangankan antara satu orang kepada orang lainnya. Tapi jangan-jangan, saya sering melihat hibbah kadang-kadang untuk orang kaya. Nah, ini jangan. Hibbah itu kepada orang yang tidak mampu pada dasarnya. Nanti, salah-salah nanti hibbah untuk orang kaya jadi riswah namanya. Tahu-tahu ada di riswah, soko, kira-kira gitu kan. Nah, kita teruskan. Nah, bagaimana di masa Rasulullah? Kalau kita perhatikan, sumber penerimaan dan pendapatan negara di masa Rasulullah, ada khumus, tahun 2 Hijriya, ada kheroj, pajak tanah, ada zakat. Nah, zakat itu ternyata tidak langsung diterapkan. Jadi, baru tahun ke-8 Hijriya. Dan itu menunjukkan bahwa memang tidak langsung. Kalau kucuk-kucuk orang masuk Islam langsung disuruh zakat, mungkin takut juga pada masa itu. Nah, jadi ada hikmahnya bagi saya. Ada Jizya, kemudian tahun 7-8. Nah, untuk apa aja kira-kira zakat, wakaf ini? Ya, untuk penyebaran Islam, pendidikan, lalu pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang, penyediaan layanan, kesehatan sosial. Nah, khalifah Abu Bakar misalnya, saking pentingnya zakat itu sampai-sampai memerangi orang yang tidak mau berzakat. Jadi, zakat dan sholat itu satu keutuhan yang luar biasa. Aqimus sholat wa'atiz zakat. Tunaikan sholat, bayar zakat. Jadi, orang kalau mau bahagia dunia afirat, kuncinya dua, deh. Sholatnya tepat waktu, sholatnya rajin. Yang kedua adalah zakatnya harus dikeluarkan kalau punya harta. Nah, jadi sekalian, lalu bagaimana di Indonesia tentang regulasi peraturan yang berkaitan tentang zakat dan wakaf. Pertama, kita akan bahas dari sisi zakat. Nah, di zakat, itu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, itu penjajah sudah mengaturnya tentang zakat. Misalnya, kita lihat, misalnya, di situ, di zaman penjajahan Belanda, misalnya, kita ada satu peraturan, Bisblad nomor 1892, itu pada 14 Agustus 1893. Ini kebijakan pemerintah Belanda mengenai zakat. Apa tujuannya? Untuk mencegah penyelewengan keuangan zakat oleh penghulu atau naib bekerja di administrasi zakat. Jadi dulu, yang mengulai zakat di zaman penjajah itu namanya penghulu atau naib. Nah, sekarang kita kenal penghulu biasanya kaitannya dengan nikah, kira-kira gitu kan. Dulu, zakat sampai zakat pun diurus oleh penghulu. Lalu yang kedua, Bisblad 6200, tanggal 28 Februari 1905. Nah, itulah namanya penjajah, adik-adik sekalian. Di satu sisi tentu ada tujuan untuk mengatur zakat, tapi di sisi lain biasanya punya motif bagaimana kemudian melemahkan kekuatan dana umat. Nah, tujuannya apa? Melemahkan dana kekuatan rakyat bersumber dari zakat. Dengan cara apa? Melarang pegawai pemerintah dan priayai perbumi untuk ikut membantu pelaksanaan zakat. Adik-adik mau tahu bahwa bagaimana Tuhan Fu Imam Bonjol dengan semangat menggalang dana zakat yang kemudian bisa memenangkan perjuangan-perjuangan di lapangan pada masa itu. Pangeran di Penegoro dan hampir semuanya. Bahkan kekuatan dana umat ini Masya Allah luar biasa dasarnya. Jangan lihat cuma seribu rupiah tapi kalau seribu kali seribu sudah satu juta. Jangan lihat seratus ribu kalau kali seribu sudah miliaran uangnya. Dan itu menunjukkan bahwa small is beautiful. Kecil itu akan indah kalau kemudian digalang secara bersama. Itu juga yang ditakuti oleh para penjajah di masa itu bahwa ada semangat yang luar biasa dari umat untuk meluarkan zakat, sedekah, dan wakab. Dan itu terbukti juga ketika 212 misalnya bagaimana kemudian semua orang berlomba-lomba tanpa diminta membawa makanan dan berbagai macamnya. Dan mungkin kita bisa lihat itu karena itu baru terjadi di tengah-tengah kita. Ada di sekalian lalu kemudian bagaimana regulasi zakat pasca kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia setelah Indonesia merdeka tahun 1950 ada namanya Mr. Yusuf Wibisono. Dia merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada masa itu. Dia menulis makalah tentang gagasan untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia. Artinya apa? Di awal-awal kemerdekaan seorang Menteri Keuangan itu sudah berpikir bagaimana zakat itu masuk ke dalam sebuah sistem keuangan Indonesia. Hampir sama misalnya kalau kita bicara di Saudi misalnya di hari ini di mana Saudi Arabia itu zakatnya di bawah satu pintu di bawah pintu Menteri Keuangan. Artinya kalau orang tidak bayar pajak itu bisa ketahuan begitu juga orang tidak bayar zakat. Jadi dia tidak boleh keluar negeri kalau umpama dia tidak bayar zakat. Nah sedangkan penyalurannya baru berada di bawah Kementerian Sosial. Nah berbeda dengan kita di Indonesia sampai hari ini di kita itu bahwa zakat itu diurus oleh Kementerian Agama sedangkan pajak itu di bawah Kementerian Keuangan. Itu pula menjadi ide Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan beberapa saat yang lalu bagaimana kemudian menjadi satu kesatuan yang menjadi kekuatan umat yang luar biasa. Ada di sekalian tahun 1967 itu sudah ada ide bagaimana kemudian kita punya Undang-Undang Zakat. Maka dibuatlah namanya RUU rancangan Undang-Undang Zakat diajukan ke DPR tapi sayang-sayang seribu sayang ditolak karena dianggap belum perlu kita punya Undang-Undang Zakat dan hanya cukup diatur melalui PMA. PMA itu apa? Peraturan Menteri Agama. Mana lebih tinggi Undang-Undang dibandingkan PMA? Tentu lebih tinggi Undang-Undang. Jadi yang paling tinggi secara hukum di Indonesia itu adalah Undang-Undang. Nah ketika Undang-Undang belum jelas maka diperjelas melalui PP Peraturan Pemerintah. Ketika belum jelas juga baru jadi kita belum belum sukses pada saat itu 1967 tapi idenya bagus sekali. Kita sudah berpikir bagaimana orang tua kita dulu ingin punya Undang-Undang Zakat. Lalu kemudian 1968 baru keluarlah PMA Peraturan Menteri Agama nomor 4 dan 5 tahun 1968 pembentukan Baitulmal tingkat pusat provinsi kabupaten dan kota Madia. Nah Baitulmal ini ya sama berfungsi sebagai pengimpun zakat dan berbagai macamnya. Nah ada di sekalian tahun 1968 baru kemudian kita berpikir bagaimana pentingnya zakat kolektif. Nah biasanya kan zakat itu kan cuma sederhana ya Dek. Dulu itu zakat itu sangat sederhana. Sederhana apa? Sederhananya hanya menghubungkan antara jadi sebelum 1968 itu cuma ketemu ada muzaki ada mustahil. Nah jadi ada mustahik mustahik apa Dek? Sorry. Ada muzaki apa muzaki? muzaki itu orang yang berzakat. Orang yang berzakat. Yang berzakat. Dan ada mustahik 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 siapa? Orang yang menerima yang berzakat. Dulu sebelum 1968 itu itu artinya hanya gini aja kan. Kalau saya mau zakat saya cari mustahiknya. Mustahiknya apa siapa? Lapan asnab yang diceritakan oleh Al-Quran tadi sudah selesai. Tapi kemudian Pak Harto 1968 Pak Harto berpikir seorang presiden Republik Indonesia kedua berpikir bagaimana pentingnya zakat kolektif. Bahkan Pak Harto pada saat itu di acara Israq Mi'rod 22 Oktober 1968 dia mengatakan saya saya siap menjadi amil. Ini menarik nih. Menjadi amil secara nasional. Nah disini kemudian baru kemudian zakat menjadi sebuah lembaga kalau sudah dikelola secara kolektif. Tapi sebelum menjadi ada amil itu hanya zakat tidaklah sebuah lembaga. Jadi ini menjadi menarik. Nah kelihatan action-nya 1968 pula berdirilah basis DKI Jaya oleh Gubernur. Ini merupakan basis pertama di Indonesia. Kalau begitu orang sering bertanya Pak Hendra mana lebih tua basnas dengan basis? Tua basis. Wajar kalau kemudian terjadi tarik ulur kepentingan antara basis dengan basnas. Kenapa? Basis beranggapan kami lebih tua. Anda dilahirkan oleh Undang-Undang 3899. Nah itu yang pada akhirnya kemarin baru damai kira-kira di masa Pak Anies sama Pak Sandi kemarin saya ambil nah sekarang baru itu jadi ini menarik. Baik ada sekalian nah kita lihat lagi nah setelah itu baru kemudian berapa lama kita baru punya Undang-Undang Zakat tahun berapa tadi kita ngusulinnya? Tadi kita ngusulinnya 67 ya 16 6 7 kita baru punya Undang-Undang Zakat tahun berapa Undang-Undang 38 38 38 38 39 berapa tahun kira-kira 99 kurang 67 berapa tahun kira-kira ayo berapa tahun 99 67 32 32 32 32 tahun nanti Undang-Undang Zakat lama atau sebentar lama lama kalau begitu adik-adik selain menjadi penghapal Qur'an sebagai bermimpi menjadi pengusaha bermimpi juga menjadi anggota dewan karena di tangan anggota dewan kemudian regulasi ini bisa disahkan nah disitu kita penting juga menjadi legislatif dan berbagai macamnya nah jadi Alhamdulillah hari ini banyak anak-anak IKI misalnya ada yang menjadi legislatif termasuk wakil ketua MPR kita juga S2-nya di IKI Jakarta baik ada dek sekalian nah ini menjadi menarik 3899 ini kapan Pak Indra 1998 Pak Harto presiden kedua Indonesia turun digantikan oleh wakil presiden bernama Pak Habibi 99 jadi kebayang dek ya pada saat itu kan lagi kisruh ya orang lagi kisruh masuk tuh kira-kira dirisahkan gak kira-kira dirisahkan ya nah ini menarik nih ketika lagi zona aman gak ada yang menerima tapi ketika Pak Harto turun 1998 lalu kemudian masuklah 1999 disitu kan semangat islamnya kan tinggi pada saat itu ya nah kemudian bagaimana kemudian guru-guru saya mengatakan yang penting pada saat itu kita punya undang-undang zakat undang-undang pengelolaan zakat ya namanya undang-undang pengelolaan zakat ya bukan undang-undang zakat ya undang-undang pengelolaan zakat itu artinya yang diatur pengelolaannya bukan zakatnya sehingga di dalam undang-undang itu tidak ada aturan kalau orang gak bayar zakat dia tidak kena sanksi beda dengan pajak nah gitu ya jadi ini luar biasa saya selalu mengatakan undang-undang pengelolaan zakat ini seperti tangan tapi tidak punya jari punya tangan artinya apa ya tidak punya jari itu tidak bisa memberikan punishment bagi orang tidak membayar zakat tapi ya alhamdulillah lah kita punya undang-undang zakat persoalan sempurna atau tidak kan persoalan berikutnya ya lalu kemudian diatur kemudian oleh keputusan Derajan Bimas Islam Hussein Haji tentang teknis pengelolaan zakat itu lalu kemudian ini menjadi menarik deh bahwa semestinya ya undang-undang itu setelah dia diundangkan minimal 2 tahun setelahnya itu harus ada PP deh tapi karena ini apa tapi undang-undang zakat ini menarik bagi saya sampai lahirnya kemudian revisi undang-undang berikutnya kita tidak punya PP-nya deh beda dengan wakaf wakaf itu 2004 kita punya undang-undangnya 2006 2 tahun kemudian kita punya PP-nya jadi ini menjadi menarik nah baik adik-adik sekalian nah lalu kemudian kita punya undang-undang 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan dan yang kemudian direvisi menjadi undang-undang 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dimana di undang-undang itu dikatakan bahwa zakat itu bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak ya bukan pengurang pajak tapi penghasilan kena pajak nah berbeda dengan Malaysia yang sudah berani 100% tapi di kita ya alhamdulillah lah nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang ini tapi ya alhamdulillah ada satu keringanan artinya kalau kita bayar pajak bayar zakat kemudian akan berpengaruh terhadap pengurangan penghasilan kena pajak kita tapi bukan pajaknya nah baik adik-adik sekalian terus karena undang-undang zakat ini dianggap masih ada kurangnya maka lahirlah undang-undang 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat nah ini menarik ya berapa tahun berapa tadi 16 8 9 ya 9 9 9 baru kemudian 2011 berapa tahun itu 99 ke 2011 berapa tahun ya 12 berapa 17 tahun 17 tahun nah setelah 17 tahun undang-undang tadi diterapkan maka kemudian lahirlah undang-undang revisinya harapannya di undang-undang revisi ini isu penting yang diangkat adalah bagaimana sentralisasi dengan desentralisasi apa maksudnya sentralisasi sentralisasi adalah bagaimana zakat di Indonesia itu dihimpun secara sentral hanya satu pintu jadi tidak banyak pintu kalau sebelumnya ya kita pahami ya bahwa undang-undang 3899 itu juga mengamanakan lahirnya Basnas Basnas tahun berapa tadi lahirnya 2001 saat 2001 ya Basnas lahir 2001 nah jadi kalau undang-undang apa zakat 2003-2011 ini isunya bagaimana kemudian zakat itu bisa dihimpun satu pintu nah yang bisa menghimpun satu pintu itu maksa adalah pemerintah jadi ayatnya khus yang bisa mengatakan khus maksa itu adalah pemerintah tapi kasihan dong kalau Basnas lahir 2001 sedangkan dompet dua apa las dompet dua apa dan banyak las lainnya itu lahir sebelum undang-undang 3899 kalau begitu dengan sentralisasi berarti las-las ini hanya sebagai pengumpul unit UPZ unit pengumpul zakat dari Basnas kira-kira mereka mau gak kira-kira gak mau kan enak aja ente kami melayarkan undang-undang 3899 tapi ente kemudian ente bayar balas air susu dengan air tumpah kan boleh juga dong desentralisasi bukan kamu az bin jabal diutus oleh Rasulullah untuk mengur zakat ke daerah-daerah kalau begitu kan desentralisasi tarik ulur sampai-sampai kemudian ke MK dan berbagai macamnya tapi Alhamdulillah akhirnya ya berjalan apa adanya dan kemudian lahirlah PP 2014 tahun 2014 ya tentang zakat nah ini baru kita punya PP pertama deh bayangin yang pertama yang terjubung setahun tadi punya undang-undangnya tidak punya PP-nya nah yang berikutnya 2011 ini punya undang-undang dan punya PP-nya 2014-14 gampang ingatnya deh 2014-14 nah kalau Penta itu gampang oh ya Palentin tapi jangan Palentinnya gitu 14-14 kira-kira gitu untuk mengapal ya sama dengan merojaan mengatakan ayat kira-kira gimana kira-kira terpenting kira-kira di masa itu nah saya pikir itu ada dari sekalian nah di undang-undang zakat dikatakan setiap muslim atau badan milik muslim wajib memperolehkan zakat nah zakat pengurang pajak nah terus peraturan terkait zakat terus berkembang undang-undang nomor 3 tahun 2006 itu tentang peradilan agama pasal 49 itu mengatur bahwa penyelesaian sengketa zakat dan wakaf itu melalui peradilan agama itu artinya dulu kalau orang bicara peradilan agama itu hanya bicara tentang NTCR nikah talak cerairu rujuk nah sekarang sudah berkembang bahwa peradilan agama juga menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan tentang ekonomi syariah termasuk zakat dan wakaf nah ke depan adanya juga bisa menjadi hakim-hakim di peradilan ekonomi syariah lalu kemudian setelah itu lahirlah undang-undang 23 tahun 2011 nah ini tadi Pak Hintas sudah bahas ya lalu kemudian lahir impres nomor 3 deh tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat dan mewajibkan semua pegawai pembayar zakat melalui Basnas nah ini menarik impres itu instruksi presiden yang mengatur bahwa pegawai negeri itu bayar zakatnya ke Basnas nah pada dasarnya enak sebenarnya tinggal kemudian bagaimana kemudian mengoptimalkannya jadi kalau kita perhatikan setiap lembaga Idul Fitri misalnya Ramadan itu Pak Jokowi atau presiden-presiden kita yang bersama menteri biasanya mengundang Basnas untuk membayar zakatnya lalu terakhir di zakat ini ada keputusan Menteri Agama nomor 333 tahun 2015 tentang kriteria klasifikasi LAS lembaga amil zakat dulu semua orang bisa menjadi amil zakat nasional tapi setelah keluar peraturan ini maka yang dikatakan LAS nasional itu kalau dia bisa menghimpun zakat sebanyak 50 miliar per tahun untuk nasional 30 miliar untuk provinsi 3 miliar untuk kabupaten kota itu artinya kalau dia gak bisa menghimpun 3 miliar dia gak bisa menjadi LAS kabupaten kota baik adik-adik sekalian itu yang berkaitan tentang zakat lalu bagaimana wakap pendah di Indonesia nah wakap juga demikian kita ketahui sebelum kemerdekaan sudah diatur juga oleh di zaman Belanda ya dengan status Kibunur tanggal 31 Januari 1905 sebagaimana termuat dalam BISBLAD juga 6196 tahun 1905 yang itu mengatakan bahwa kepada wilayah yaitu ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura untuk mendata rumah-rumah ibadah jadi ini ya saya selalu katakan bahwa di satu sisi ada tujuan baik tapi di sisi lain ada tujuan yang ya namanya penjajah bagi saya gitu lalu kemudian juga ada-ada bisa perhatikan disitu ada BISBLAD juga 4 Juni 1931 ya dimana kemudian apa memerintahkan agar ya mendapatkan izin jadi mengatur tentang keharusan adanya keizinan bupati dalam berwakam jadi ini ya itu tadi masa orang harus ada izin dan berbagai macamnya nah ini tentu akan menjadi persoalan dimana kemudian Belanda juga ikut campur dalam perusahaan-perusaha dibadah yang berkaitan tentang wakam baik ada-ada sekalian nah regulasi wakam setelah kemerdekaan kita punya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1949 memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk mengurus wakam selanjutnya PP ini ditindaklanjuti Menteri Agama nomor 9 tahun 1952 yang memberikan kewenangan kepada kepala urusan terurusan agama kebupaten untuk menyelidiki mendata dan menguasai penyelenggaran perwakapan satu hal yang unik adalah SK bersama Menteri dalam negeri tanggal 5 Maret 1959 itu mengalihkan kewenangan bupati sebagai pengawas harta wakam menjadi tugas kepala pengawasan agraria secara hirarki nah secara hirarki peraturan hukum Indonesia jelas peraturan-peraturan ini masih lemah kemudian diatur tentang wakam masukkan ke undang-undang agraria Ustadz kenapa ada wakam kok masuk undang-undang agraria ya itu karena berkaitan dengan tanah kan jadi kalau kita mau dapat sertifikat tanah wakam itu bukan ke KUA tapi ke namanya adalah BPN kan Badan Pertanahan Nasional nah disini menjadi menarik lalu kemudian barulah kemudian kita punya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria nah dalam pasal 49 itu dikatakan bahwa negara melindungi keberlangsungan perwakapan di Indonesia dengan mengaturnya lebih lanjut itu artinya bahwa luar biasa wakam itu dilindungi negara jadi kalau ada kemudian harta wakam yang hilang itu problem bagi saya sampai hari ini adik-adik mau tahu bagaimana semangat kerajaan Saudi untuk menjaga aset wakam adik-adik kalau ke Madinah itu masih ada namanya wakam Usman bin Affan Usman bin Affan sudah meninggal 14 abad yang silam tapi rekening wakam Usman bin Affan masih bisa kita ketemukan di Saudi hari ini itu menunjukkan 14 abad wakamnya masih terjaga nah semestinya di kita juga jangan sampai kemudian orangnya baru berwakam 10 tahun tapi kemudian wakamnya sudah hilang gak ada cecaknya berbagai macamnya nah terus kemudian lahirlah PP nomor 2877 ini merupakan PP wakam nah disitu menarik ya adik disitu dikatakan bahwa wakam itu adalah tanah milik yang Pak Henra garis ya yang dikatakan wakam itu tanah milik itu artinya selain tanah milik tidak boleh wakam nah itu menarik ya wajar kalau orang bertanya Pak Henra kenapa ya aset wakam uang kita sedikit ya karena regulasinya peraturannya hanya membolehkan wakam tanah jadi kalau ingat wakam ingat kuburan kalau ingat wakam ingat madrasah kalau ingat wakam ingat masjid ya wajar karena dia adalah bako yang kekal kan hanyalah tanah kira-kira gitu ya nah yang menarik bagi saya kalau ada diperhatikan baru kemudian keluarlah Impress 1991 yang mengatakan bahwa benda wakam itulah segala benda baik bergerak maupun tidak bergerak itu menunjukkan bahwa wakam sudah mulai berkembang yang semula hanya benda tidak bergerak tapi sudah masuk yang boleh nih benda bergerak juga boleh diwakapin nah disitu sudah masuk juga daya tahan lama yang tidak bisa dipakai dan bernilai ya nah yang menarik ada dari sekalian inilah era undang-undang wakam pertama di Indonesia undang-undang nomor 41 tahun 2004 yang mengatakan harta wakam itu kiretrianya memiliki daya tahan lama manfaat jangka panjang jadi menarik ya jadi keywordnya adalah wakam itu adalah satu tahan lama yang kedua manfaat jangka panjang manfaat ya jangka panjang yang ketiga itu menarik bagi saya ya nilai ekonomi nah nilai ekonomi ya jadi selama wakam itu tahan lama manfaat jangka panjang punya nilai ekonomi boleh diwakapin kira-kira disitulah yang kemudian menarik bagi saya disitu dibolehkannya wakam uang wakam saham ya wakam rusun dan berbagai macamnya nah undang-undang 41 tahun 2004 ini merupakan momentum baru bagi perubahan wakam di Indonesia ya masya Allah luar biasa dulu kita tidak mengenal wakam uang di undang-undang ini diperbolehkan wakam uang jadi dulu kita tidak mengenal wakam saham di undang-undang ini boleh wakam saham dan itu subhanallah hari ini luar biasa perkembangannya bagi kita baru kemudian kalau kita perhatikan di PP nya lebih jelas lagi wakam adalah perbuatan hukum wakib untuk misahkan dan menyerahkan sebagian harta benda wakam ya selamanya atau jangka waktu nah ini menarik itu yang Pak Hendra bilang di awal tadi kalau Imam Syafi'i mengatakan wakam itu adalah mu'abat abadi sekali Anda berwakam itu bukan milik Anda lagi sudah berpindah menjadi milik Allah milik umat tapi menurut Abu Hanifah wakam itu bukan perpindahan ke pemilikan tapi hanya perpindahan manfaat atau kita sering belajar tentang bang syariah tentang akad ariyah ya manfaatnya saja nah sehingga kita ada yang diperhatikan di PP itu dikatakan wakam adalah perbuatan hukum wakib untuk misahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah kesejahteraan umum nah disitu ada selamanya dan jangka waktu itu artinya diakui di Indonesia ada wakam permanen dan temporer permanen itu selamanya temporer pakai batas waktu adik-adik sekalian rahimahullah nah ini sekarang keluar pula PP tentang wakam yang terbaru PP nomor 25 tahun 2018 nah ini kenapa ini keluar karena di PP ini dikatakan bahwa karena banyaknya program pemerintah untuk membuat jalan tol dari Merak bahkan dari Sumatera sana maka tidak jarang kemudian ada juga tanah wakam yang terkena oleh infrastruktur negara nah bagaimana kemudian proses izinnya dan berbagai macamnya nah di undang-undang ini di PP ini diberikan kelonggaran tidak perlu izin ke Jakarta untuk bisa merakuan ruslah dalam konteks luas tanah wakam tertentu yang kira-kira yang tidak terlalu banyak jadi ini luar biasa perkembangan daripada PP dan regulasi wakam Indonesia saya pikir itu penjalan sederhana bagi adik-adik sekalian nah kalau adik-adik lihat bagaimana ini potensi dana zakat kita banyak sekali 20 triliun menurut PIRAK 19,3 triliun menurut PP BWIN ya 17,5 triliun tapi catat hari ini kita belum sampai sebanyak itu ya jadi oke lah tapi sudah di angka 1 triliun lebih bagi saya oke menarik ya mudah-mudahan ini bisa berkembang lah tentang wakam kita zakat kita lalu kemudian zakat dunia tentu akan lebih besar ya apalagi kita banyak nah lalu kemudian ini yang saya katakan tadi coba adik bayangin di undang-undang wakam 41 ya dulu kita tidak mengenal cuma wakam tanah sekarang ada wakam uang lokam mulia surat berharga kendaraan hak atas kaya intelektual hak sewa dan ini masya Allah luar biasa kalau adik-adik punya apa buku diterbitkan lalu kemudian tidak mau ambil royaltinya bisa diwakamkan namanya hak atas kaya intelektual jadi masya Allah luar biasa dasyatnya nah potensi wakamnya bagaimana Pak Enra potensinya dasyat luar biasa kita punya tanah wakam yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke bahkan CSRUIN mengatakan ada sekitar 590 triliun wakam uang itu tapi hari ini ya masih jauh juga faktanya dengan potensi ini kira-kira begitu ini tentu menjadi PR kita bersama nah saya pikir itu adik-adik sekalian tapi kuncinya sederhana bagaimana Amil dan Nazir ini menjadi kunci utama bagaimana pengolahan zakat dan wakam Indonesia baik silahkan adik-adik sekalian kalau ada yang ingin adik-adik tanyakan sama Pak Enra saya pikir sudah jelas sekali bagaimana perkembangan zakat dari masa Rasulullah kemudian sebelum kemerdekaan setelah kemerdekaan sampai hari ini di Indonesia nah tentu ini menjadi ilmu baru bagi adik-adik sekalian terutama yang baru belajar tentang zakat dan wakam ini menjadi penting untuk Pak Enra sampaikan di pengantar pertama agar kemudian adik-adik memahami asbab sebab-sebab regulasi itu hadir sampai hari ini any question silahkan ada pertanyaan silahkan bagi adik-adik sekalian